Intro Bismillahirrahmanirrahim Salam sejahtera buat semua teman SD dimanapun berada Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Puji syukur hadirat Allah SWT Yang mana telah Allah begitu banyak memberikan kita nikmat Terutama yaitu nikmat iman, nikmat islam, dan nikmat kesehatan Dan Alhamdulillah juga sampai saat ini kita masih diberikan umur panjang ya teman SD Alhamdulillah ya tak terasa kita sudah mendekati akhir tahun dan mendekati di tahun baru Tetapi Alhamdulillah puji syukur hadirat Allah kita sampai saat ini masih diberikan umur panjang Salawat dan salam semoga selalu tercurah kejunjungan kita yaitu baginda alam Habibina wa syafina wa maulana muhammadin Salallahu alaihi wassalam Semoga salawat dan salam selalu tercurah ke baginda kita yaitu Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya Dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan safaat di Yomil Kiamah nanti Nah teman SD Terima kasih juga ke semua teman SD yang mana telah begitu ya akusias memberikan dukungan kepada Youtube channel Suara Daun 207 Semoga Youtube channel Suara Daun 207 maju dan berkembang Oke teman SD kali ini saya akan membahas salah satu yaitu tanaman atau tumbuhan pisang ya Tapi kali ini saya akan membahas dari jantungnya Nah jantung, jantung pisang Yang mana dari jantung pisang ini banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita Nah saya akan jelaskan yaitu yang saya ketahui ada 11 manfaat dari jantung tersebut Apa saja manfaatnya nanti saya akan jelaskan Tetapi saya terlebih dahulu akan memberikan tip untuk cara memasaknya agar sempurna ya Nah saya akan jelaskan tip untuk cara memasaknya yaitu Pertama kita kupas dulu seperti ini ya Kita kupas dulu seperti ini Nah teman SD bisa lihat kita ambil Beberapa Beberapa ini ya Kita ambil seperti ini Nah di dalamnya itu ada seperti ini Bahan yang untuk menjadi pisangnya Nah biar kita merebusnya itu tidak berubah warna Nah untuk airnya teman SD bisa terlebih dahulu mengambil ini apa namanya Ini yang akan menjadi pisang Nah teman SD bisa membuangnya Seperti ini kita ambil terlebih dahulu Ini bisa untuk Jadi kalau kita merebus jantung ini Airnya itu tidak berwarna ya Tetap putih Tetap bersih gitu Nah tipnya seperti ini Untuk cara merebusnya Nah dari jantung pisang ini Banyak sekali manfaat dan nasihatnya Untuk kesehatan tubuh kita Kita siapkan dulu ya Manasli Seperti ini Lalu kemudian kita siapkan air ya Manasli kita siapkan air Kita siapkan air seperti ini Nah setelah itu kita cuci sampai bersih ya Kita cuci sampai bersih Seperti ini Nah sekalian sama jantung yang akan kita repusnya Kita cuci dulu sampai bersih Seperti ini Nah setelah bersih Kita langsung Tiriskan ya Kita taruh ke dalam saringan Agar airnya itu Sedikit mengering Sedikit mengering seperti ini Kita tiriskan terlebih dahulu Lalu kemudian Kita setelah bersih seperti ini Kita langsung merebusnya Akan tetapi Sebelum kita merebusnya Kita siapkan ya Kita siapkan wajan seperti ini Lalu kemudian kita Nyalakan api Kita rebus ya Kita rebus Akan tetapi Di saat merebus kita tunggu sampai Terlebih dahulu Nah ini tip untuk merebus jantung ya Biar jantung tidak berubah warna Dan itu hasilnya sangat bagus sekali Nah caranya yaitu kita Nah kita siapkan air yang sudah mendidih ya teman SD Teman SD bisa melihat Ini air yang sudah mendidih Lalu kemudian kita Yang tadi sudah saya bersihkan Lalu kemudian kita taruh ke dalam wajan Seperti ini Kita taruh terlebih dahulu Kita tunggu sampai layu ya Kita tunggu sampai layu Amap nih teman SD Karena kita ada di ini ya Di hutan Jadi alat ininya sederhana Ini apinya Harus Kita nyalakan lagi Beda dengan Dengan cara di rumah Ya kalau di rumah Mungkin ya ada kompor gas Atau apa Nah ini Sudah layu ya teman SD Nah setelah layu Kita baru ambil jantung yang ini Kita iris-iris Seperti ini Sudah itu kita tunggu ya sampai matang jantung tersebut nah teman SD kita tunggu sampai jantung tersebut menjadi matang ya jadi airnya itu tidak berubah warna ya teman SD tetap jernih tetap putih biasanya kalau kita merebus jantung kalau dengan cara biasa itu airnya itu akan berubah warna tapi ini tidak itu airnya tetap jernih nah ini jantungnya sudah mulai layu sehingga mulai matang kita tunggu ya teman SD beberapa menit agar jantung tersebut benar-benar matang nah kita sebelum menunggu jantung tersebut matang kita siapkan terlebih dahulu air bersih ya teman SD kita siapkan air bersih jadi air bersih ini gunanya untuk setelah rebusan jantung tersebut matang kita saring terlebih lebih dahulu lalu kemudian kita cuci dengan menggunakan air bersih atau air matang ya teman SD air matang kita siapkan terlebih dahulu sebentar lagi jantung akan matang nah ini sudah matangnya teman SD udah kelihatan matangnya seperti ini tapi jantungnya masih tetap bersih kita siapkan saringan ya ini udah matang teman SD kita siapkan saringan ini nah setelah itu kita taruh ke air yang tadi sudah dikasih 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 kita siapkan yang tadi siapkan yukur air bersih ya taruh seperti ini lalu kemudian lalu kemudian lalu nah setelah itu kita saring lagi lalu kita siapkan piringnya teman SD untuk menaruh yang jantung yang sudah matang tadi nah inilah teman SD tip untuk merebus jantung agar sempurna teman SD bisa melakukan di rumah ataupun dimanapun dengan cara yang seperti tadi yang sudah saya sampaikan nah dari jantung ini banyak sekali manfaat dan hasilnya untuk kesehatan tubuh kita saya akan jelaskan yaitu pengetahuan saya ada 11 manfaat dari jantung tersebut manfaat yang pertama yaitu untuk menurunkan risiko diabetes untuk menurunkan risiko diabetes teman SD juga bisa manfaatkan jantung pisang tersebut dengan cara ya seperti tadi yang udah saya jelaskan di awal yaitu dengan cara merebusnya cara untuk memasaknya nah ini hasilnya nah hasil pertama yaitu manfaat yang pertama untuk menurunkan risiko diabetes dengan cara ya sederhana sekali ya teman SD kita dengan mengkonsumsinya yaitu minimal sehari dua kali ini dan rasanya pun juga enak teman SD tidak terasa pahit baik terasa apapun gitu nah dan manfaat yang kedua yaitu untuk menjaga kesehatan pencernaan teman SD juga bisa manfaatkan jantung untuk menjaga kesehatan pencernaan dan manfaat yang ketiga yaitu untuk mencegah kanker teman SD sebelum kita terjadi kanker teman SD juga bisa manfaatkan jantung tersebut untuk mencegah kanker caranya juga sama dengan cara direbus dan dikonsumsi secara teratur atau secara rutin dan manfaat yang keempat yaitu untuk memelihara kesehatan jantungnya agar jantung kita itu tetap terjaga tetap sehat teman SD juga bisa manfaatkan buah jantung tersebut untuk menjaga kesehatan dan caranya juga sama yaitu kita rebus langsung lalu kita konsumsi ya minimal sehari dua kali itu untuk memelihara kesehatan jantung dan manfaat yang keenam yaitu untuk mencegah perbesaran prosesnya dan manfaat yang kelima yaitu untuk menurunkan berat badannya jika teman SD yang ingin menurunkan berat badan atau diet teman SD juga bisa manfaatkan jantung pisang ini untuk menurunkan badan tersebut dan manfaat yang keenam yaitu untuk mencegah pembesaran prostat ya dan manfaat yang ketujuh yaitu untuk mengatasi infeksi juga teman SD bisa manfaatkan jantung pisang tersebut caranya juga ya sama yaitu dengan cara direbus ya langsung kita mengkonsumsinya secara teratur dan manfaat yang kedelapan yaitu untuk mengurangi efek mentruasi ya jadi teman SD juga bisa manfaatkan dua jantung tersebut untuk mengatasi atau mengurangi efek mentruasi dan manfaat yang ke-9 yaitu untuk mengatasi nyeri saat mentruasi jadi ketika bagi untuk para wanita ya ketika datang bulan atau men jika teman SD merasakan sakit teman SD juga bisa manfaatkan jantung tersebut untuk mengatasi nyeri saat mentruasi dan manfaat yang 10 yaitu untuk mencegah penuaan dini ya teman SD untuk menjaga penuaan dini juga teman SD bisa manfaatkan jantung tersebut untuk mencegahnya dan manfaat yang 11 yaitu untuk meningkatkan laktasi nah teman SD itulah beberapa bermanfaat dan hasil dari jantung pisang tersebut jadi dari jantung tersebut banyak sekali manfaat dan hasilnya untuk kesehatan tubuh kita semoga tip dan cara yang tadi saya sampaikan bermanfaat untuk semua teman SD dimanapun berasa berada kurang lebihnya saya mohon maaf dan seperti biasa sebelum saya menutup video kali ini terlebih dahulu saya ya meminta kepada Allah subhanallah ta'ala agar kita semua selalu diberikan kesehatan keselamatan itu mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan suratul Alfa aslinna adzubillahiminasyaitonirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim 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 malikiyumidin ya kanabuduwaya kanaskayim syaratul mustaqim syaratul ladina anam ta'alaim Mugairil maglu bi alaih malabdur semoga bermanfaat dan jantung ini teman SD ya bisa dimasak dengan cara baik itu ditumis ataupun dibikin uraban juga bisa itu tergantung selera teman SD semuanya tapi kalau untuk pengobatan yaitu alangkah baiknya yaitu dikonsumsi secara langsung ya teman SD terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax